SIDAK BPM SUBSIDI Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu kemudian menegur pria tersebut. Ganjar mengatakan seharusnya orang mampu tidak mengisi mobilnya dengan pertalai. Pria yang semula tampak semeringah itu kemudian berdalih salah melakukan antrean. Selain kontraktor, Ganjar juga memergoki mobil mewah diisi BPM SUBSIDI jenis pertalai. Saat ditanya pekerjaannya, pengendara tersebut bekerja di sebuah bank swasta yang cukup ternama. Ganjar pun mengancam akan melaporkan pegawai bank tersebut ke direktur utama bank itu apabila masih membeli pertalai. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penyeluruhan BPM SUBSIDI di Indonesia salah sasaran. Sri Mulyani menyebut BPM SUBSIDI justru kebanyakan dinikmati oleh kolongan orang kaya. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan anggaran SUBSIDI yang sangat besar, mencapai Rp502,4 triliun. Pemerintah pun mengambil langkah untuk mengalihkan anggaran SUBSIDI tersebut menjadi bantuan sosial kepada masyarakat. Keputusan itu juga bersamaan dengan kenaikan harga BPM SUBSIDI yang diumumkan pada 3 September lalu. Keputusan itu juga bersama dengan kenaikan harga BPM SUBSIDI yang diumumkan pada masyarakat. Keputusan itu juga bersama dengan kenaikan harga BPM SUBSIDI yang diumumkan pada masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!